Sahabat Kompas.com, arus mudik lebaran tahun 2022 kali ini dipadati sejumlah kendaraan. Bahkan volume kendaraan pada mudik lebaran tahun ini menjadi yang tertinggi bila dibandingkan saat normal atau mudik lebaran tahun-tahun sebelumnya. Misalnya saja pada Hamin 3 Perayaan Hari Raya Lebaran atau pada Jumat 29 April 2022, volume kendaraan mencapai 105.016 kendaraan. Angka ini tercatat pada kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju timur via Jalan Tol Transjawa. Ada pun jumlah tersebut meningkat dari periode lebaran 2019 yang hanya mencapai 103.077. Sementara jika dibandingkan dengan lalu lintas normal periode mudik lebaran November 2021, jumlah tersebut meningkat sebanyak 165,5 persen. Diketahui volume kendaraan pada saat lalu lintas normal mudik lebaran November 2021 hanya sebanyak 39.554. Sebagai bentuk antisipasi melonjaknya volume kendaraan, pihak jasa marga mengoperasikan gardu operasi hingga dua kali lipat dari kondisi lalu lintas normal. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!